. Sebuah survei dari Iayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia, Yaichi, mengungkap, Ibu di kendari Sulawesi Tenggara dan Batam, Kepulauan Riau, memberikan susu kental manis pada anaknya, setiap hari. Anak-anak ini minum susu kental manis, layaknya susu bubuk, sebagai penambah gizi. Dalam konferensi pers di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Siti Zaliho Agustina, dari Yaichi, menjelaskan efek buruk, minum susu kental manis tiap hari, yang dialami anak-anak, di kendari dan Batam. Mereka, anak-anak tersebut, yang diberikan susu kental manis kebanyakan jadi gemuk. Lalu para ibu di sana menganggap, anaknya yang gemuk itu ya sehat, ungkap Tina, sapaan akrabnya, Kamis, 12 Juli 2018. Gemuk yang dimaksud sebenarnya, anak-anak itu mengalami obesitas, kelebihan berat badan. Gemuk yang terjadi pun tidak sehat. Gemuk karena susu kental manis, tapi enggak sehat, Ujar Tina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton